Ya, tentu saja kita memiliki misi untuk memperdayakan petani-petani lokal gitu. Kita juga, mengapa kita mengambil bahan dari petani lokal? Ya, karena bahannya pun tidak kalah dengan bahan dari luar. Perkenalkan, saya Akbar di Lesko Gelato sendiri. Saya sebagai leader tim produksi. Mengenai perbedaan antara gelato dan es krim ya. Dari segi rasa, gelato sendiri memiliki rasa yang lebih padat ya dibanding es krim. Gelato sendiri dia rasanya lebih kompleks dibanding es krim gitu. Lalu, kalau misalkan es krim itu dia berbahan dasar lebih ke krim. Sedangkan gelato itu bisa di compare dengan yang lain gitu. Seperti, mungkin base-nya bisa dari susu atau dari buah-buahan asli. Serta, dibanding gelato atau es krim pun, dari segi kesehatan gitu ya. Dia lebih rendah lemak aja dibanding dengan es krim yang dia punya lemak yang lebih tinggi dibanding dengan gelato. Oke, untuk di gelato sendiri kita punya 39 rasa ya. Cuman di Lesko Gelato sendiri saat ini ada sekitar 5 yang favorit. Untuk yang favorit sendiri itu ada almond, lalu ada dark chocolate, lalu ada milo, nutella, sama Japanese matcha. Seperti itu. Sebenarnya sih, ini kompleks saya sebagai ciri khas dari Lesko Gelato itu, kita itu punya satu menu. Namanya itu almond. Dia itu base-nya dari susu, masih susu dan krim. Lalu, dia dicampur dengan almond paste yang kita olah dari nol. Lalu, itu ditambahkan dengan almond pralin. Jadi, kayak ibarat kata si almond-nya dijadikan candy. Lalu, kita jadikan variegato, kita masukin. Jadi, rasanya itu ada krimi, lalu ada gurih dari si almond-nya. Terus, ada manis dari si almond pralin sendiri. Oke, ya betul. Lesko Gelato sendiri itu menurut saya sangat unik ya. Karena dia dibuat dengan bahan yang alami, lalu dibuat dari mentah hingga jadi. Lalu diproduksi menjadi sebuah gelato. Kemudian, bahan-bahan itu sendiri berasal dari petani-petani lokal kita yang menyuplai bahan-bahan kita ke kita. Kemudian, kita olah dari nol, dari benar-benar mentah. Kemudian, itu diolah sama kita dan ya sekarang bisa dinikmati menjadi sebuah gelato. Ya, tentu saja kita ya memiliki misi untuk memperdayakan petani-petani lokal gitu. Kita juga, mengapa kita mengambil bahan dari petani lokal? Ya, karena bahannya pun tidak kalah dengan bahan dari luar negeri. Ya, kita memiliki bahan yang mampu bersaing dengan bahan yang dari luar, kan? Kami berharap gitu, yang memproduksi gelato gitu kan. Kami membuat dengan sepenuh hati, dengan kebahagiaan, dengan senyum gitu. Semoga apa yang kita beri, bahagia yang kita kasih pada produk ini bisa sampai ke customer gitu. Sehingga customer juga bisa merasakan kebahagiaan itu. Karena setelah dengan tagline kita, happiness in every school.